Kita beralih ke informasi lain pemirsa, seorang ibu terpaksa melahirkan di mobil bak terbuka di Desa Luwu, Angkona, Sulawesi Selatan. Meski dengan peralatan medis yang terbatas, sang ibu dan bayi berhasil selamat. Seperti inilah kondisi Satriani setelah melahirkan anaknya di dalam mobil bak terbuka. Petugas medis dari Puskesmas Desa Luwu pun memeriksa kondisi Satriani dan sang buah hati. Meski melahirkan di tengah keterbatasan, kondisi Satriani dan bayinya yang berjenis kelamin laki-laki ini dalam keadaan sehat. Sebelumnya Satriani terpaksa berjalan hingga 4 km dari kebun miliknya menuju perkampungan demi mendapat perawatan jelang kelahiran sang buah hati. Saat akan dibawa ke Puskesmas dengan mobil bak terbuka, Satriani yang merupakan korban longsor tahun 2017 silam ini tidak dapat menahan rasa sakit dan akhirnya terpaksa melahirkan di dalam mobil. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, AI News melaporkan.